Dua pekerja bangunan renovasi rumah tertimpa atap robo. Beginilah suasana proses evakuasi seorang pekerja bangunan di Jalan Sukabangun II, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Proses evakuasi pun berjalan cukup lama hingga memakan waktu satu jam. Sulitnya proses evakuasi lantaran tubuh korban tertimpa pondasi slov yang robo. Korban tewas bernama Efriadi. Sementara satu korban selamat bernama Arief. Kedua korban sudah bekerja hampir tiga bulan merenovasi rumah. Sementara pemilik rumah tidak ada di tempat saat kejadian. Lantas bagaimana kecelakaan kerja ini bisa terjadi? Awalnya Efriadi bersama Arief tengah merenovasi salah satu rumah milik warga. Saat tengah bekerja, tiba-tiba salah satu bangunan bagian atas robo. Efriadi yang tepat berada di bawah atap bangunan tidak bisa menghindar. Akibatnya leher dan wajahnya tertimpa bangunan hingga tewas di TKP. Sementara Arief berhasil selamat. Hanya saja kaki sebelah kanannya patah. Korbannya ada dua. Satu meninggal, satu katanya patah kaki. Itu pekerja bangunan. Korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Bayangkara, Palembang. Dan selanjutnya akan dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Terima kasih telah menonton!